Halo bunda, yes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk ketemu lagi di Ajo Home Tutorial Video kali ini bunda saya membuat tutorial Cara menjahit selimut bayi topi Dan di video sebelumnya, sudah 1 tahun yang lalu Bisa di cek linknya di atas Ini atau di atas sebelah sini ya Yaitu tutorial cara menjahit selimut topi Baby atau selimut topi bayi Itu saya uploadnya 1 tahun yang lalu Dan di video kali ini saya juga mau membuat Tutorial cara menjahit selimut bayi topi Dan ini requestan Mbak siapa ya, aku lupa namanya Mbak orang berikpapan yang pasti ya Thank you banget buat mbaknya yang sudah request Dan mohon maaf banget pembuatannya ini Agak sedikit lama karena Di bulan sekarang ini Agak sedikit ribu ya, banyak pekerjaan Yang lain jadi pembuatannya agak sedikit terlambat Dan kemarin dia sudah request ke aku Dan Saya menyempatkan diri untuk membuat videonya Dan selimut bayi topi ini Kenapa aku buat lagi? Kalau di video sebelumnya Selimut bayi topinya ya Yaitu di atas kepalanya ini Aku gak kasih rumbay ya Jadi polos aja Polos seperti ini aja Kalau yang dulu ya Di bagian topinya itu Tapi di video kali ini Aku membuatnya dikasih rendah Atau dikasih rumbay ya Bukan rendah, rumbay ya tepatnya ya Dan rumbaynya itu Kalau yang dulu cuma di kelim pinggiran Pakai sepatu lilit Dan kalau yang sekarang Lebih Lebih mungkin Kalau menurutku lebih bagus ini Jadi dia bulat baliknya sama Kalau dulu Bagian sininya Kayak bagian dalam Dan kalau sebelah sini Kayak baru bagian luar Karena cuma di kelim pinggiran sini Tapi kalau sekarang ini Kita Ditekuk ya Buatnya Ditekuk Jadi sebelah sini sampai sebelah sini Sama aja Nah sama aja ya Jadi dia gak Gak kayak ada luar dalamnya Rumbaynya Dan Seperti ini Ini untuk bagian Tudungnya Atau bagian topinya Dan ini Bagian pinggiran-pinggirannya ini Kita pakai rumbaynya Modelnya seperti ini Ya Dan sebelah sininya Juga sama ya Dan kalau kita balik Ini bagian yang motifnya Yang bagian motifnya Seperti ini Nah seperti ini Ini bagian motifnya Dan Kalau misalnya kita Kenakan ke Baby kita Atau misalnya ke bayi kita Mungkin lebih Lebih Gini kali ya Dan ini Lebih seperti ini Lebih seperti ini Hasilnya Jadi ini Seperti ini Ini untuk bagian Kepala babynya Dan Ini untuk bagian yang Di bawahnya ya Ini seperti ini Oke Dan gak usah lama-lama lagi Sebelum lanjut ke videonya Gak ada salahnya Buat yang belum tekan tombol Subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Like comment Dan share ke Semua media sosial Dan Bila ada pertanyaan Silahkan follow instagram saya Aidan Jadudin Hanap Disitu bisa bertanya Seputar jahit-menjahit Seputar bahan Dan lain-lain Seputar Cara beli mesin Ataupun Cara beli bahan Ataupun Cara jahit-menjahit Bed cover spray Home industry Dan lain-lain Dan jangan lupa juga Untuk follow instagramnya Aidan Jadudin Hanap Disitu bisa Mengecek semua motif-motif terbaru Karena Saya selalu update Setiap harinya Motif-motif terbaru Dari Berbagai merk Bahan Jenis bahan Disitu ada Bahan Katun CPC yang pasti ya Selain katun CPC Disitu ada katun Jepang Ada bahan pink oil sutra juga Dan masih banyak Yang lainnya Langsung saja kita ke tutorialnya Dan Saya sudah cutting ya Dan cara cuttingnya itu Sebenarnya mudah Kalau misalnya ukuran 100 x 120 Kita tinggal potong aja 100 x 120 Dan kalau misalnya Ukurannya Lebih kecil Ngikutin aja Misalnya 80 x 1m Dan matchingannya pun sama Ini Dibuat 1m x 1m Dan sisanya Kita tinggal Pakai Rumbay yang mana Ya matchingan Rumbaynya Dan Langsung saja Ini rumbaynya Sudah saya Cutting Dan sekarang kita Tinggal menjahit Si rumbaynya Oke rumbaynya Sudah kita gabung Dan Tentunya Ini rumbaynya Beda ya Dengan yang dulu Kalau yang dulu itu Rumbaynya Kita clean pinggirannya Menggunakan sepatu Lilit Dan di video kali ini Kita tidak Melilik pinggirannya Tapi kita akan Tekuk seperti ini Jadi nanti Rumbaynya Sebelah sini Sama sebelah sininya Sama Jadi beda Tidak kaya dulu Oke dan ini Bahannya Sudah kita cutting Nah ini Matchingannya Ini untuk bagian depannya Bermotif Ini katun depan Bahannya ya Ada motif panda Ada motif Harimau juga ya Dan Untuk bagian belakangnya Kita menggunakan Warna polos Abu muka ya Dan ini Katun depan juga Dan sekarang Kita akan Menempelkan Si rumbaynya Di Badan depan Yang ini ya Yang di bagian motif Oke Kita akan pasang Disini rumbaynya Dan cara Ngerumbaynya itu Kalau dulu kan Kita buatnya Di rumbay Di rumbay biasa ya Tapi kalau sekarang Kita akan membuat Rumbaynya seperti ini Jadi rumbaynya seperti ini Jadi ini satu lembar Nah satu lembar Seperti ini Ini tinggal tepuk Jadi bagian dua bagian Jadi dibuat gini Jadi nanti Pas dibulak balik Bagian ini Tetap sama Sama bagian sebelah sini Tetap sama Dan kita sekarang Tinggal rumbaynya Saja disini Nah kita tinggal Merumbaynya Seperti ini ya Rumbaynya Jadi sebelah sininya Sama Sama sebelah sininya Oke dan Cara merumbaynya pun Sebenarnya ini Mudah sekali ya Ini kayak Lembaran ini Lebarnya ini 10 cm ya Jadi tinggal Ditakuk jadi dua gini ya Dari 10 cm Lebar yang ini Kita tinggal Tekuk bagian dua gini Lalu kalau di depan sini Kita tinggal Ditekuk aja nih Kayak seperti ini Ini di depit Pakai tangan Seperti ini nih Tetap Ditukin Nah baru digait Nah ini Ini dipegang ya Dipegang Ini Ini di depan Kita tinggal Diginiin aja nih Sep Nah seperti ini Oke Tinggal seperti ini aja Secara merumbaynya Dan Seperti itu Seterusnya ya Sampai selesai Sekelilingnya Kita merumbaynya Oke bunda Sekarang kita sudah Sampai lagi di Rumbay pertama tadi ya Yang pertama kita rumbay disini Nah sekarang kita sudah Ketemu lagi disini Kita nanti tinggal Menggabungkan antara Ujung yang sebelah sini Dan ujung sebelah sini Setelah kita potong Oke dan Kita sampaikan dulu Ini rumbaynya Nah seperti Sama kayak tadi ya Dipnya Didepit seperti ini Oke kita sudah sampai Dan kita tinggal Gunting aja Disini Digunting seperti ini Ya Dan kita tinggal Gabungkan disininya nih Antara Ujung ini dan ujung ini Kita gabungkan Dijahit ya Seperti ini Dijahit nasteroid Kesini Oke kita buka dulu nih Jahitannya sedikit Karena terlalu mepet Oke nah diadukan Seperti ini ya Prek Diginiin Oke Agak sedikit sulit Kalau terlalu mepet Biar kita buka sedikit Dijahitannya Nah kita tinggal Gabungkan aja Disini nih Dan kita akan Jahit kesini Oke Sudah kita gabungkan Seperti ini Dan kalau dibalik Nah jadi Seperti ini ya Dan kita tinggal Lanjut Di rumbay lagi Disininya Sudah kita gabung Dan kita Merumbaynya lagi Untuk Finishingnya Merumbay Oke bunda Ini selesai kita Merumbaynya ya Dan ini sudah saya Rumbay peliling Ini untuk bagian Yang ada motifnya Dan sebelah sini Bagian Nah seperti ini Yang apa Bukan yang ada motifnya ya Dan ini seperti ini Ini rumbaynya Jadi sebelah sini Sama sebelah sini Sama ya rumbaynya nih Ini sudah saya Full rumbay keliling Nah yang ini Dan ini matchingannya ya Ini matchingan Untuk bagian belakang Atau bagian depan Terserah nanti Yang menggunakan Seperti apa Yang pasti Sebelum kita Menggabungkannya Antara yang ini Sama yang ini Terlebih dahulu Kita membuat dulu Bagian untuk topinya ya Yang seperti ini Bagian topinya Yang seperti di atas ini Kita akan membuat Untuk bagian topinya Dulu Dan di bagian topi ini Kalau dulu Di video sebelumnya Satu tahun yang lalu Bagian untuk depannya itu Nggak kita kasih rumbay Tapi di video kali ini Kita akan Mengasih rumbay Bagian depannya Karena ini khusus Requestan Mbaknya Orang balik bapan Dia minta di Rumbay Sesuai keinginan Yang dia request Dan kita akan Membuat bagian topinya Di bagian depannya Kita akan Kasih rumbay Oke bunda Dan Ini bagian Untuk topinya ya Bagian ini topinya Dan Seperti biasa Ini untuk Lebarnya ini 60 cm Dan Untuk tinggi kesininya 30 cm Dan Ini matchingannya pun sama Dan sebelum kita Memasang busanya Terlebih dahulu Kita pasang dulu Rempel bagian depannya Yaitu yang dimotif ini ya Jadi di atas Si pandanya ini Kita akan kasih rumbay Oke dan ini rumbaynya Rumbaynya itu sama ya Rumbaynya itu kayak tadi Dan ini Lebarnya 10 cm Kita tinggal tepuk sebelah sini Menjadi seperti ini ya Nah ini lebar seperti ini Lalu ditepuk ke dalam Seperti ini Ya Ataupun misalnya Ditepuk keluar seperti ini Oke Dan ini 10 lembar Seperti ini Dan kita akan taruh Di bagian Atasnya Si kepala panda ini ya Nah seperti ini Taruh disini Dan kita Merumbaynya Sama kayak tadi ya Dan Seperti ini ya Cara merumbaynya itu Dipit pakai tangan Gini ya Nah set Oke selesai Bagian Kepala si pandanya ini Sudah kita kasih rumbay ya Nah seperti ini Dan Kita langsung sekarang Kasih silikonnya Dan kita menggunakan Silikon yang Standar home industry Yaitu padding NS 9 os ya Dan ketebalannya itu 9 os Dan ada juga yang bertanya Mas 9 os itu Berapa sih ketebalannya Kalau saya senti-in 9 os itu Antara 5 sampai 6 cm Bunda ya Oke bunda Dan ini Silikonnya Sudah kita Gelar di bawah Dan ini silikon Padding NS 9 os Bukan dacron ya Tapi silikon Silikon padding Dan ini sudah kita gelar Lalu Yang ini Yang sudah kita rumbay tadi Nah seperti ini Dan sekarang kita akan Menggelarnya disini Nah ditaruh di bawah Seperti ini Cara menggelar si Silikonnya Atau menggelar bahan Di atas silikonnya Seperti ini ya Dan ini Nah seperti ini Tinggal ditaruh di bawah aja Dan kita tinggal Cutting disininya Ngikutin pinggiran Si Bahan Yang kita gelar Di atas silikonnya Seperti ini ya Oke kita tinggal Cutting aja disininya Si busanya ya Tinggal digunting Ikutin pinggiran Si Bahannya Oke selesai Sudah kita Cutting si Busanya ya Dan Selanjutnya Selanjutnya kita ambil Matchingannya Nah matchingannya ini Yang warna polos Kabung muda ini Tinggal taruh di atasnya Nah seperti ini Lalu kita nanti Tinggal jahit disini ya Digabungkan Dan nanti kita Kasih lubang Untuk membalikinya Dan sebelum kita Menggabungkannya Atau menjahitnya Terlebih dahulu Kita ini Ditepuk dulu Disimpen dulu Karena kita sekarang Akan menggelar Untuk si Bagian topinya ya Dan kita singkirkan dulu Disini Oke dan ini Yang akan kita buat Untuk Bagian topinya ya Dan ini lebarnya Sudah 30 cm Dan ini Bagian topinya ya Bagian topi Yang sudah kita Rempel atau kita Rumbaik tadi Dan ditaruh di atas Seperti ini Ini ukurannya Dari sini ke sini 30 cm Dan dari sini ke sini 60 cm tadi ya Sudah saya jelaskan Di awal Dan Kita tinggal Cutting aja Si Padding silikonnya ini Nah seperti ini Lalu kita nanti Tinggal menggabungkannya Kita tinggal Gabungkan aja Disini Lalu kita tinggal Jahit aja Dan sekarang kita langsung Kejahit si Bagian topinya dulu ya Oke dan kita tinggal Jahit aja disini Sebelum kita Menggabungkan bahan Dengan si silikonnya ini Terlebih dahulu Seperti biasa Seperti Tips dan trip Cara jahit bed cover Kalau si sepatunya ini Harus enteng ya Jadi bisa diangkat Sama tangan seperti ini Nah bisa dilihat Jadi si sepatunya ini Bisa diangkat Sama tangan Karena yang bagian atasnya ini Kita putar Dikendorin Biar si tekanan sepatunya ini Tidak terlalu berat Dan lanjut saja Sekarang kita menggabungkan dulu Bahan sama si Padding silikonnya Oke dan ini sudah kita jahit Sebagian sebelah atasnya ya Dan kita tinggal dibuka saja Nah jadi seperti ini ya Jadi seperti ini Ini untuk bagian motifnya Dan dibalik Ini untuk bagian polosnya Dan di atasnya ini Sudah kita kasih rumbay Lalu kita tinggal jahit saja Pinggirannya Untuk sekedar mengunci saja Dan nanti juga Pinggirannya ini Akan terkotong ya Oke kita Kasih kuncian saja Pinggirannya Seperti ini Oke selesai Kita mengunci pinggirannya Lalu kita tinggal jahit saja Lalu kita tinggal jahit bagian sininya Terserah mau jahit model jikjab Ataupun jahit sekedar lurus-lurus saja Tergantung suka dan Bagusnya seperti apa Oke bunda Dan kita sekarang akan menjikjabnya disini ya Untuk bagian sitopinya Dan kita akan mulai dari sudut yang di bawah ini Jadi kita akan tarik kesini ya Jahitannya nih Sampai ke tengah-tengah si kepala panda ini Nah seperti ini Detacking Lalu kita menjikjabnya ya Menjikjabnya itu Kayak jahit bed cover pada umumnya Karena ini menggunakan silikon Padding NS90 Nah udah nih Sampai ke atas kepala si panda ini Lalu kita putar kesini Biar nanti sampai ke sudut sini lagi ya Jadi kita ambil tengah-tengahnya dulu Biar lebih mudah Nah kalau sudah di tengah-tengah ini Oke kita putus aja benangnya Nah seperti ini Ya udah seperti ini Dan kita akan kasih jahitan lagi Yaitu mulai dari disini ya Kita akan jahit kesini Oke Dan kita kasih jahitan juga disini Lalu kita putar kesini Nah dari sini kita putar kesini Ke arah kita Selesai gitu kita putar lagi kesini Nah Jadilah Oke Oke dan ini bagian kepalanya Sudah kita jahit ya Modelnya seperti ini Di jikjab Ini untuk bagian belakangnya ya Seperti ini sama Dan Kayaknya kurang ya Disini kita akan jahit juga Biar terlihat lebih rapat Jikjabannya di sebelah sini juga Nah di sebelah sini ya Kita kasih juga Jahitan jikjab Oke Lalu yang sebelah sini juga Kita kasih jahitan jikjab Oke selesai Dan ini jikjab model wajik Seperti ini ya Ini untuk bagian topinya Dan ini bagian Si motifnya Dan di atasnya dikasih rumbay Dan Ini bagian belakangnya ya Dan atasnya juga dikasih rumbay Seperti ini Dan lalu sekarang kita akan menggabungkan Oke sekarang lanjut Bunda ya Dan ini Untuk si selimutnya ya Bagian selimutnya Kalau topinya sudah kita jahit tadi ya Dan ini bagian selimutnya Yang sudah kita kasih Silikon padding NS9OS ya Dan Seperti ini Dan sekarang Kita taruh disini Nah seperti ini Ditaruh disini Nah seperti ini Lalu Kita ambil Matchingannya Yaitu yang warna Abu ini Dan kita Akan taruh di atasnya Seperti ini Jadi Si bagian rumbay Ini seolah-olah Di bagian dalam Ya tertutup Ini Oke dan Sekarang kita Tinggal menjahitnya Terserah Mau memulai dari mana Kalau saya lebih senang Dari Mulai Sudutannya dulu ya Seperti ini Dan Tripnya itu sama Kayak jetbed cover ya Nah seperti ini Ditaruh nih seperti ini Setelah itu Ini yang untuk Matchingan sebelah atasnya Ditaruh di sebelah atasnya Seperti ini Oke Kalau sekiranya sudah pas Baru kita menjahit Nah seperti ini Nah seperti ini ya Ini silikonnya di bawah Agak sedikit di kendorin Sama Kayak jahit bed cover pada umumnya Agak sedikit di kendorin Dan ini Untuk bagian Bahan yang pertama Nah ditaruh Seperti ini Yang diri rumbay tadi Dan ini Matchingannya yang sebelah atas Ditaruh di atasnya seperti ini Ya Dan jadi Saya ulangin lagi Silikonnya agak di kendorin sedikit ya Enggak kendorin sedikit Dan kalau bahannya Bener-bener Agak sedikit ditarik Biar enggak mengkerut Dan ini juga sama Nah seperti ini Kalau sekiranya sudah pas Lalu kita tinggal injek aja Nah seperti itu Oke seperti tadi ya Dan begitu seterusnya ya Ini di bagian yang terakhir juga sama Jangan sampai Si silikonnya ini lebih harus rata ya Biar hasilnya bagus Silikonnya tidak nyisa Ataupun Kurang ya Oke dan ini Bagian si rumbaynya Harus masuk ke dalam ya Seperti ini Harus dimasukin Nah seperti ini Seperti itu Dan kita akan kasih dulu Bolongan disini ya Biar nanti Pas ngebalikinnya itu mudah Jadi disini kita Akan buat bolongan Sekiranya Satu jengkal ya Kurang lebih Dan disini kita taking dulu Nah di taking untuk memuji Lalu ininya diangkat Dan ini taruh di jangkat Nah seperti ini Sama Persis Tips dan tricknya Cara menjahit Kayak Sama cara Jangan kaper ya Nah kurang lebih Satu jengkal Nah Lalu Kita taruh lagi disini Nah ini untuk Bolongannya Kita taruh lagi Untuk Matchingannya sebelah atasnya Dan ditaruh disini Di taking lagi ya Di taking Kalau sekiranya sudah di taking Sudah pas Lalu kita lanjut lagi Menggabung si Bahan dengan Si silikonnya Oke dan Kita cek Ini ya Bagian yang Kita bolongin tadi Seperti ini Bagian bolongannya Kurang lebih Sedengkal ya Untuk ngebalikinnya Dan sekarang lanjut Untuk Menggabungkan dulu Atau menempelkan Si silikonnya Dengan si bahannya Tidak Tidak Oke, sebelum kita sampai ke atas ini Karena ini di bagian kepala si Harimau Karena di sini kita akan kasih Untuk bagian topinya ya Jadi jangan digabung dulu sama ininya Tapi kita akan jahit dulu bagian topinya Nah, yang seperti ini Ini bagian topinya Ini bisa dilihat ini untuk bagian topinya Bagian atasnya dan kita akan taruh di sini nih Nah, seperti ini Kita akan taruh di atasnya ini Ya, bagian topinya yang ini ya Yang sudah kita tadi jahit Ini bagian topinya, taruh Kalau misalnya matchingannya sebelah sini Kalau memang kita mau matchingnya model kayak gini Boleh kita taruh seperti ini Kalau misalnya mau dibalik juga Berarti kita taruhnya seperti ini ya Kalau mau dibalik Kalau misalnya nggak dibalik Mau diselaraskan antara warna ini sama warna ini Berarti kita masangnya seperti ini Dan, nah, seperti ini Kita bagi dua dulu ya Nah, bagi dua seperti ini Tengah-tengahnya di mana? Misalnya nih, tengah-tengahnya Sudah kita bagi dua nih Seperti ini Sudah kita bagi dua nih Seperti ini Dan ini tengah-tengahnya Kita gunting saja Untuk tanda ya Nah, dan tengah-tengahnya ini Kita persis taruh di sudutannya ini ya Di bagian sudut ini nih Yang sudah saya tandai barusan Persis taruhnya di bagian sudut ini Nah, seperti ini Nah, yang ditanda ini Kita taruh di bagian sudut yang ini Nah, kita selaraskan Pasnya di mana ya? Kita lihat sebelah sini nih Dan kita juga lihat sebelah sini Pasnya di mana Kalau sekiranya sudah pas Oke, sekarang kita tinggal menjahitnya di sini Nah, ini untuk bagian bawah ya Yang di rumpai tadi Yang warna ini nih Yang warna dasarnya Yang warna pinknya Dan ini untuk bagian topinya Ditaruh seperti ini Dipasin Lalu Ini yang bagian macingannya diangkat Nah, seperti ini Dan kita tinggal jahit saja Ini ditarik sebelah sini Dan pelan-pelan saja Oke, dan kalau sudah di sudut Kita putar ke sini Ke arah kita Dan pastikan rumpai ini Jangan sampai ke sini ya Jangan sampai keluar Pastikan rumpainya Kita tepuk ke dalam Kita tepuk ke dalam ya Jangan sampai rumpainya ke sini Tapi harus ke sini ya rumpainya Kalau sudah pas Kita taruh lagi Nah, seperti ini Dan ini matchingannya Yang tadi Kita taruh di atas Nah, seperti ini Lalu kita jahit lagi Nah, kita periksa lagi Nah, seperti ini Nah, taruh seperti ini ya Oke, sudah selesai kita menggabungkannya Dan diakhiri dengan tagging ya Di sini dan Ini untuk bagian topi di atas ini Yang pasti nyisa dia ininya Dan kita tinggal Gunting saja bagian sininya Oke bunda Ini sudah kita gabungkan ya Nah, kita gabungkan nih Silikonnya yang ini Seperti ini Tadi ya sudah kita jelaskan Dan Yang di bagian atas ini Ini untuk bagian topinya ini Kita gunting saja Seperti ini Ini kan lebih ya Untuk bagian topinya pasti lebih Karena ditaruhnya di sudut Dan kita akan potong Di sini ya Digunting Oke, kita akan gunting dulu Sisaan yang ini Oke, dan kita sudah gunting Dan yang sebelah sini juga Ini sisaan sebelah pinggiran ini Kita gunting Oke, sudah kita gunting Dan Ini modelnya Sudah rata ya Pinggiran semua Nah, seperti ini Seperti ini Ini sudah kita pasang busa Nah, seperti ini ya Seperti ini Dan di bagian sini Ini bagian topinya tadi ya Dan kita sudah kasih bolongan Tadi di bawah Oke, dan ini bagian yang dibolongin ya Nah, ini kita tinggal ambil saja Ke bawah Ke bawah ya Ke bagian yang ada topinya tadi Kita tinggal tarik saja Dikeluarin Nah, seperti ini Kita pelan-pelan saja tariknya Lalu kita tarik lagi dari Sudut yang ini ya Yang bawah ini Sama Cara ngebalikinya itu Kayak jahit bed cover Cuman Kalau ini mungkin lebih Lebih kecil saja kali ya Nah, seperti ini Pelan-pelan saja Biar lubangnya tidak robek Oke Ini sudah Sudah kebalik ya Sudah kelihatan ini warna indenya Dan ini sudut-sudutnya Kita dorong pakai telunjuk Sampai si Sampai si rumbainya ini Kelihatan Kita dorong Pakai telunjuk Dan Sebelah sini pun sama Nah, ini dorong Pakai jempol atau enggak Pakai telunjuk ya Sampai si rumbainya ini Kelihatan Dan bagian sininya juga sama Oke Dan Bagian sininya juga sama ya Oke Dan Ini dia yang ditunggu Tunggu-tunggu yang dimaksud tadi ya Nah, ini topinya ya Jadi Nah Ini seperti ini jadinya Dan di topi ini Kalau di video dulu Bagian depannya ini Enggak saya kasih rumbain Dan kalau di sekarang ini Bagian ininya Kita kasih rumbain Bagian Si tudungnya ini ya Dan Nah, seperti ini modelnya Nah, seperti ini Ini selimut bayu topinya Seperti ini Dan ini untuk bagian nanti Baby-nya Digendong ya Lalu sebelah sininya Kita tinggal tekuk ke sini Ya Dan Dari sini Kita tekuk ke sebelah sini Jadi modelnya Kurang lebih seperti ini ya Seperti ini nih Kurang lebih Ini untuk bagian Tudungnya Bagian tudung topi Yang udah kita kasih Yang udah kita kasih rumbain Dan Sebelah sini ini ada Ada rumbainya Pinggirannya Dan Biasanya ini Kesini Dan ini Kesini Mungkin kurang lebih Seperti ini ya Untuk Selimut topi ya Dan sekarang kita tinggal Menjahitnya saja Nah, seperti ini Kurang lebih ya Jadi bayinya itu Ini juga Ciripannya tebal 9 host Dan Kayaknya Angat banget Ini untuk si Babynya ya Dan ini untuk bagian Kepalanya Kurang lebih seperti ini Hasilnya Dan sekarang kita tinggal Menjahitnya saja ini Biar si silikonnya Tidak lari-lari Oke, sebelum kita Menjahit disini Terlebih dahulu Kita tutup dulu Bagian yang bolongannya ini ya Yang bagian bolongannya Yang bekas kita balikin tadi Balikin si silikonnya ini Kita akan Tutup dulu Jahit dulu disini Sama kayak jahit bed cover ya Nah, di packing Oke, dan Ini seperti ini ya Jadi bekas balikin tadi Kita tutup seperti ini Dan pinggirannya yang ini Pinggirannya ini Diusahakan Ditakuk ke dalam sedikit Nah, kurang lebih Setengah senti ya Jangan sampai pinggirannya ini Terlihat ke luar Jadi jelek nanti hasilnya Nah, seperti ini Dan kalau sekiranya sudah pas Kita tinggal jahit aja Kelan-kelan aja Dan diusahakan jarumnya itu Selalu nusuk ke bawah ya Nusuk apa nyucuk gitu Oke, kita pasiin lagi Nah, kalau sekiranya sudah pas Kita jahit lagi Oke, dan Kita pasiin lagi Jadi bawahnya ini Jadi bawahnya ini jangan sampai ke sini ya Ini dipas-pasin dulu Diusap-usap gitu Biar nyeret ke sini ya bahannya Jangan sampai keluar Nanti hasilnya kurang rapi Diusap-usap dulu Biar ke dalam Kalau sekiranya sudah pas Ini tutupnya Lalu kita jahit lagi Dan diakhiri dengan taking Nah, sudah selesai Nah, seperti ini Tutupnya Nah, jadi harus agak rapi ya Hampir tidak terlihat Tapi terlihat gitu ya Nah, seperti ini ya Di bagian taking bagian dalamnya Dan sekarang Kita tinggal menjahitnya saja Di sini Ya, menjahitnya saja Oke Terserah sukanya Mau jahit lurus saja Ataupun dijigjag ya Dan kali ini Saya mau membuatnya Di apa ya Dijigjag apa Dilurus gitu Sebenarnya Kalau orangnya sih Tidak request Dia mau jahitan jigjag Ataupun lurus ya Dia tidak request Kalau untuk jahitan Cuman Kayaknya saya Mau jahit lurus Atau jigjag ya Kalau misalnya Mesinnya itu Kurang enak dipakai Lebih baik Kita jahit lurus saja Untuk mencegah kemungkinan Silicon sama busanya ini Tidak rata ya Kalau mesinnya kurang enak Lebih baik dijahit lurus saja Tapi kalau misalnya Settingan mesinnya enak Dijigjag gak ada masalah Dan kali ini Kayaknya kalau untuk Kondisi mesin ini Enak gak enak sih Jadi kita akan Akan buat jigjag coba ya Nah, kita tusak-pusak bagian bawahnya Dan ini pinggirannya Dan ini ternyata Mesinnya kurang enak Kalau untuk dijigjag Tapi Is oke lah Kita coba ya Oke, setelah kita nyepis ini Diputar ke sini Dan ini diusahakan kita tarik-tarik ke sini Biar ini si pinggirannya ya Oke, dan kita akan Buat satu jahitan lagi Di sini Jangan satu jengkel saja Karena ini kecil Setengah jengkel saja mungkin ya Oke, di-tagging saja Lalu kita menjigjagnya Kita putar ke sini Seperti biasa Seperti biasa Kayak bebet Lagi ke arah kita Seperti ini Biar nanti kita ketemu jahitan yang di sini ya Yang di atas ini Oke, sudah selesai Sudah ketemu lagi di jahitan yang atas ini Nah, ini Oke, dan sekarang sudah selesai Oke, selesai sudah Dan ini untuk bagian Kepala bibinya ya Nah, seperti ini Sudah kita jahit tadi ya Dan Mungkin hasilnya seperti ini ya Dan ini untuk bagian kepala Bagian kepala baby Dan ini Untuk bagian pinggirannya Mungkin ke sini ya Nah, mungkin ke sini Nah, hasilnya mungkin Lebih Seperti ini ya Dan Seperti ini Dan kayaknya babynya nyaman Cukup nyaman Nah, seperti ini Ini bagian kepalanya Yang kita kasih rendah Nah, seperti ini Ini untuk bagian Kepalanya Seperti ini Dan ini untuk bagian Haki-nya Kita tepuk seperti ini ya Nah, mungkin lebih ke sini Oke Oke Seperti ini hasilnya Video tutorial Cara menjahit selimut Bayi topi ya Yang pakai topi yang seperti ini Oke Sepian Tips dan triknya Cara membuat selimut Topi bayi ya Semoga berbapak Jangan lupa untuk selalu support channel ini Dengan subscribe Play, komen, dan share Bila ada pertanyaan Silahkan DM Saya At Aidan Jadudin Hanak Bisa bertanya Seperti ini 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 Saya akan jawab Secepat mungkin Kalau memang saya Misalnya slow respon Mohon maaf banget Dan Thank you banget Sudah menonton video ini Dan jangan lupa Untuk selalu support channel ini Dengan subscribe ya Like, komen, dan share Di semua Media sosialnya Seperti Instagram Facebook Dan Whatsapp Terima kasih